Siapa yang diuntungkan kalau tidak ada debat cawapres Di Jogja ada Gilbran Ketua BMUGM yang cerdas Di Solo kata Kisukri ada Dol Gibran Yang asam folfat jadi asam sulfat Kata si Bagia ketua Bawasnu Tidak ada ajakan untuk nyoblos paslon tertentu Pak Lalupeyang Tidak ada ajakan verbal dan video untuk nyoblos tertentu Ladi nenteknya jelas-jelas dukungan kepada Prabowo Gibran Kok gini loh maksud saya Ini maksud saya saudara sekalian Makanya sampai hari ini detik ini jam segini Saya masih tidak percaya dengan pemilu Saya tidak percaya dengan pemilu dan perangkatnya Cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wah deman Jogja gitu loh Pernah jadi kemurut ibu kota Pernah jadi pusat perlawanan 1 Maret Yang mengabarkan kepada dunia Bahwa Indonesia masih ada Dengan serangan umum 1 Maret Oke Bajin terang oke Luar biasa Jogja mana Jogja 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 Mantap Saya harus bentak-bentak begitu Walaupun tadi bisa makan gudek disana Takut gak kedengeran soalnya Bucanda Oke setelah sekalian Kalau Kepada para senior ya Belas ini banyak profesor Masya Allah Luar biasa Sini banyak ibu-ibu Yang cantik-cantik Mama Nenek-nenek Tetap cantik Karena nanti di surga Gak ada perempuan jelek Betul? Setuju ya Ahli surga semua ya Insya Allah Amin Saya diajak tapi ya Diajak Gitu Ada ya Mama pendukung Prabowo Yang ngerak ke Amin ada ya Gak tapi kita gak ngomong Capra-capra Sandai hari ini Ini orang tua titip-titip aja Saudara sekalian Ibu-ibu yang saya hormati Para senior yang Saya banggakan Kenapa sih Rakyat menuntut Jokowi Untuk dimakzulkan Itu kenapa? Kenapa? Ada yang kasih jawaban gak? Kenapa? Tadi dokter Taufik Kasih pasal-pasal Jebret 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 Pelanggaran pidana Pelanggaran konstitusi Dan sebagainya Sebelumnya Bang Marwan juga Jebret Jebret Pak Amin itu pernah bilang Mereka kita-kita begini Para tokoh nasional ini Rakyat itu pada Heran Kepada tokoh nasional Kenapa? Karena para tokoh Masih juga Halu Halu Menurut rakyat Para tokoh itu Masih berhalusinasi Seolah-olah Negara itu Negara hukum Siap Prof Monggo Sehat gak? Masya Allah Prof Monggo binara Saya udah bisa jadi orang Jawa Jadi rakyat itu merasa Bahwa para tokoh nasional Masih berhalusinasi Seolah-olah Indonesia itu Adalah negara hukum Padahal Kelakuan presidennya Bolak-balik Nabrak hukum Nah loh Bolak-balik Melanggar hukum Jadi kalau kita masih bicara Undang-undang sekian Pasal sekian Ditabrak Dilanggar Kata yang belasannya Pret Emang gue pikirin Gue kuasa Gue mau apa aja Gue bisa Nih Ngomong undang-undang pemilu Dititipan dari beliau tadi Pak Kiai kita Sukri Padoli Jelas-jelas undang-undang pemilu itu Melarang ASN Kepala desa Aparatur desa Polisi Tentara Harus netral Harus netral Undang-undangnya Bunyinya begitu Tapi mereka bisa Kumpulin puluhan ribu Aparatur desa Kepala desa Di GBK Tenang-tenang aja tuh Gue kuasa Mau apa loh Lo bisa apa Protes Kemana Ke bawas lo Kata si Bagia Ketua bawas lo Tidak ada Ajakan Untuk nyoblos Paslon tertentu Pak Lalupeang Tidak ada Ajakan Verbal dan video Untuk nyoblos tertentu Ladi Nenteknya Jelas-jelas Dukungan kepada Prabowo Gibran Kok Gini loh maksud saya Ini maksud saya Saudara sekalian Makanya Sampai hari ini Detik ini Jam segini Saya masih Tidak percaya Dengan pemilu Saya tidak Percaya Dengan pemilu Dengan perangkatnya Karena saya tahu Dari A sampai Z Ujung ke ujung Semuanya sudah Diatur Semuanya sudah Dikondisikan Tiba-tiba Hasim Asyari Ketua KPU Bilang Oh kita ubah Format Tidak ada lagi Debat Tawa pres Siapa yang diuntungkan Kalau tidak ada Debat Cawa pres Di Jogja Ada Gilbran Ketua BMUGM Yang cerdas Di Solo Kata Kisukri Ada Dol Gibran Yang asam Folfat Jadi asam Sulfat Gitu loh Maksud saya Jadi Kalau para tokoh Semacam General Tiasno Kemarin waktu di Acara serupa Di Jakarta Gedung Juang Pak Letian Soeharto Jelas-jelas Udah lah Jangan berharap lagi Sama DPR Jangan Gak bisa Karena DPR itu Kata Bambang Pacul Korea-Korea ini Semua tergantung Bosnya Ketua Umum Nah ketua umumnya Sudah dipintes Semuanya gimana Mau dari partai apa Mau bunyi-bunyi Eh kamu Mau tak PAW Direkol Dicopot Kalau Bandel Juang Ketua umumnya dipintes Oh kartu lo Mau ini yang gue keluarin Mau itu yang gue keluarin Gak bisa Gak bisa Bohong semua Itu bohong semua Nah kemudian Majalah Tempo Ini kan beberapa edisi Kan kenceng terus Negas terus nih Saya Heran juga tuh Berarti bener Ada dari Polrinya Sebelumnya Aiman Temen kita Lagi Sekarang Lagi bunyi Malam-malam Dini hari Polisi dateng Nganterin Surat Panggilan Seolah-olah Dua jam lagi Mau kiamat Kan bisa Diantarin Jam 7 pagi Jam 8 pagi Jam 9 pagi Kenapa Mesti tengah malam Pak polisi Kenapa Kenapa Itu kan teror Intimidasi Betul gak Halo Saya waktu Ditangkep Sudah selesai Dipanggil Lalu Diperiksa Sampai jam 4 sore Saya pikir Saya udah boleh pulang Ternyata Disodorin surat Penangkapan Lu Lu nangkep gue Saya bilang Amat penyidiknya Iya pak Bapak ditangkap Eh gue kan dateng Mari Kalau gue pergi Keluyuran Kabur Lu tangkep Iya Ngapain Istilah formalnya Penangkapan Pada saya datang Ke bar eskrim Abis tanda tangan Tanda tangan lagi Surat penahanan Langsung ditahan nih Iya pak Ditangkap Ya ditahan lah Mau-maukana lagi Gitu kan Udah Saya pikir selesai Habis maghrib Saya mau pulang Ternyata gak bisa Memang memang ditangkap Mau dilanjutkan lagi Pemeriksaannya Habis maghrib Saya bilang Enggak Saya gak mau Gak bisa Apa sekarang Gue gak mau Kenapa Capek Enggak pak Kamu gak bisa Saya bilang gini Eh Tanpa Bermaksud Mendalui Takdir Allah Gue yakin Besok belum Kiamat Lu peksa Gue besok aja Saya bilang Begitu Penyidik Enggak pak Enggak Besok Gue capek Sekarang Waktu BAP Pasti pertanyaan pertama Apakah Saudara sehat Betul gak Ada yang pernah Diperiksa polisi gak Ada ya Pasti ditanya Apakah Saudara sehat Apakah Saudara bersedia Sudah diperiksa Kalau saya jawab Tidak sehat Dan tidak bersedia Lu mau paksa gue Nah bilang begitu Jadi akhirnya besok Nah ini juga Kembali soal ini Kenapa sih Nganterin surat Panggilan aja Dini hari Tengah malam Itu ngapain Kalau bukan Teror Intimidasi Dan itu oleh polisi Saya kemarin Waktu di Acara Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Yang diinisiasi oleh Pak Din Samsudin Dan kawan-kawan Profesor Din Samsudin Saya nyelondong Dapat 4 menit Bicara Saya kutip Yang apa dikatakan TIRTO TIRTO.id Itu bikin 22 halaman Bagus banget Bagaimana Institusi Polri Saya katakan Institusi ya Dilibatkan secara penuh Untuk memenangkan Prabowo Gibran Walaupun Kemudian Dua hari kemudian TIRTO Membuat rilis Bukan kami yang buat Cuman Kalau Bapak Ibu perhatikan Bantahan TIRTO Bukan bantahan Substansinya Bukan isinya Cuma bilang Bukan kami yang buat Jadi bisa jadi Itu betul Ditambah Ocehan Anak-anak Bocor alusnya Tempo ya Kenceng di 3 orang ini Kan bunyi terus kan Bagaimana Dikerahkan luar biasa Nah kemarin Sebelum hari ini Kemarin sore Saya bicara Wawancara Dengan Muhammad Said Didu Si manusia merdeka Soal Papa minta saham Tahu Papa minta saham Pertama kan Agus Agus Raharjo Ngaku Dipanggil oleh Jokowi Diminta Hentikan kasus IKTP nya Setia Novanto Betul Lalu istana Kalangkabut Kebakaran Jenggot Gak punya jenggot Tapi ya Bantah-bantah Ya ya Bantah lah Oh iya bener Gitu kan Gak mungkin kan Pratikno orang baik Mantan rektor OGM Ditanya Saya melihat Pratikno ini Masih ada baik-baiknya Dia bilang Gak bantah Cuma dia bilang Saya lupa Gak inget Masih bagus kan Tapi Jokowi Kemudian Bantah-bantah Tidak pernah ada Pertemuan itu Nah Kemarin Ketika Sudiriman Said Bilang Saya juga Dipanggil Jokowi Untuk Menghentikan Kasus Minta Minta saham Tripod Oleh Setia Novanto Dibantah Dengan gagah perkasa Di depan wartawan Sudah Saya Sampaikan Kepada Pak Setia Novanto Hadapi Hukum Buktinya Kasus berjalan Terus Dan Pak Setia Novanto Sudah dihukum 15 tahun Jadi Tidak ada Intervensi Saya sudah cek Kesetnek Tidak ada Jadwal Ketemu dengan Pak Setia Novanto Panjindengan Semua percaya? Percaya? Kalau percaya Saya sarankan Di mana ada Dokter Jiwa Konsultasi dulu Ini manusia Satu Kalau bisa Iblis pun Dibohongi Bukan kata saya Ini kata Said Dido Said Dido bilang Ini kalau Dia tahu Alamatnya Iblis Datang rumah Dibohongi Itu Iblis Jadi Bohongi itu Sudah menjadi Suatu yang Luar biasa Sekali Untuk kasus ini Saya percaya Agus Raharjo Setuju gak? Untuk kasus ini Saya percaya Kepada Sudirman Said Setuju gak? Ditambah Kemarin Saya bicara 20 menitan Dalam Podcast saya Dengan Muhammad Said Dido Dia bilang Saya pegang kok Rekamannya Kata Said Dido Pegang Ada dua orang Namanya Soto Novanto Dan Rizal Halid Rizal Halid ini Memang dari zaman ke zaman Dikerang sebagai mafia migas Ketemu dengan dirutnya Freeport Minta saham Dalam rekaman Satu jam lebih sekian menit itu Kata Said Dido Disebut-sebut Ada minta jatah juga Buat petinggi Tertinggi Pimpinan tertinggi Saya tanya pada Said Dido Bang Disebut gak namanya? Jabatan Disebut Disebut Jokowi Disebut Ada Lalu Menurut Said Dido lagi Rekaman itu Menyebutkan Nanti yang ngatur ke istana Itu namanya LBP Ada semua Dan rekaman itu Sudah diserahkan ke Mahkamah Sorry apa namanya Mahkamah Kehormatan Dewan MKD MKD dan itu Semua sudah Terbuka secara publik Waktu itu Jadi ini memang Luar biasa Cuma Masalahnya adalah Kalau kita Masih Berkutak Dengan pasal sekian Undang-undang sekian Belgedes Kok ketawa Belgedes Gak guna Semua dia Tabrak kok Ada tim inti Tim bayangan Yang langsung dikomandani Oleh beliau Oleh beliau Di komandani Beliau Nah jadi Kalau ini Mohon maaf Kita ngomong copras Capres juga sih Kalau bapak Ibu Saudara Semua Sepakat Mau memperbaiki Indonesia Saya kasih tau Ada beberapa jalan Ada beberapa cara Cara pertama Dengan election General election Yang namanya Pemilu Betul? Makanya disini Ada pendukung Anis Ada pendukung Waimin Ada pendukung Baswedan Ada pendukung Rasid Belas ini pendukung Gibran Gak ada Saya Saya pendukung Gibran Siap Hidup Gibran Makanya ada gitu Cuma Cuma saya mau ingetin Lagi Kalau bapak Ibu mau Berpemilu Ya Monggo Saya gak boleh Larang-larang Saya bisa Ngetep polisi Kan Orang Mengumumkan Dan mengajak Golput aja Gak boleh kok Apalagi melarang Orang ikut Pemilu Cuma Saya kasih tau Dari ujung Ke ujung Udah dipagerin Ini soal DPT Saja DPT Ada 54 juta Saya bikin Podcast Dengan Agus Maksum Mantan Ketua Tim IT Traubowo Sandi Pada 2019 54 juta Ini yang hadirnya Ada kira-kira 200 ribu orang Kira-kira Ada gak Tambah istrinya Di rumah Tambah bapaknya Di rumah Tambah kucingnya Tambah Ayamnya Semua Pilih Anis Sa Jogja Jogjanya Pilih anis Semua Mereka tidur Tenang aja Gue punya 54 juta Kok tinggal gue mainin Mau apa Mau protes Kemana Gitu loh Ya Jadi saya mau ingetin aja Dan memang Tidak bisa tidak Bukan mazulkan Pinjam istilah Pak Harto Gulingkan Tapi jangan ngajak-ngajak Saya Saya gak berani Oke kita aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya gak bisa menyimak Apa yang disampaikan tadi ya Tapi intinya Beliau Kalau Malah